Pasangan calon nomor urut 3 Anis, Baswedan Sandiagauna mulai hari ini akan memperkenalkan 23 platform yang menjadi program kerja keduanya. Program kerja ini akan diperkenalkan satu persatu selama 23 hari ke depan. Saat berkampanye di kawasan Lubang Buaya dan Keralma Jati, Jakarta Timur, calon wakil gubernur Sandiagauna mengatakan 23 platform perjuangan inti dan program kerja dari pasangan Anis Sandi ke masyarakat akan memastikan mereka tetap berkomitmen dan melihat dinamika pilkada DKI ini bagaikan kacamata kuda. Selain itu dalam kampangnya ini Sandiagauna kembali menerima masukan dari warga. Menurut Sandi, berbagai masalah yang dikeluhkan oleh warga DKI seperti lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok, hukum, dan pemerintah yang bersih dan transparan akan menjadi fokus dirinya dan Anis Baswedan. Kedepan kita akan keluarkan satu persatu dari 23 platform perjuangan inti dan rencana kerja dari Anis Sandi. Jadi kita akan keluarkan satu-satu selama 23 hari ke depan. Ini yang menjadi sebuah komitmen kita bahwa kita kacamata kuda, kita menatap pilkup DKI. Jadi mudah-mudahan warga DKI sudah lama menginginkan pemimpin yang baru bisa menyambut pemimpin yang baru nanti. Dan pemerintah siang kemarin, Anis Baswedan, Jalan Gubernur DKI nomor urut 3 berkampanye di kawasan Kalisari Pasar Repo, Jakarta Timur. Kedatangan Anis Baswedan langsung disambut tabuhan rebana dari ibu-ibu majelis taklim di sekolah Taman Kanak-Kanak yang menjadi tempat melakukan sosialisasi visi dan juga misinya menjadi pemimpin Jakarta. Sejumlah anak-anak turut mengisi acara sosialisasi Anis kali ini di wilayah Kalisari. Acara semakin bertambah meriah dengan warna-warni balon yang bertuliskan Anis Sandi. Sementara itu calon wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno siang kemarin mengunjungi warga Jalan Tengki, Cipayung, Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, Sandiaga Uno mengaku kaget karena angka kriminalitas di wilayah ini cukup tinggi. Menurutnya salah satu faktor tingginya angka kriminalitas terutama di Jakarta adalah kurangnya lapangan pekerjaan. Sesuai dengan program kita itu ingin menghadirkan pusat kewirausahaan di sini. Jadi anak-anak mudanya bisa langsung dibidik untuk memulai usaha. Diberi pelatihan, diberikan permodalan. Ibu Tati sudah melakukan kajian untuk anak-anak muda di sini bahwa ternyata mereka kalau diberikan kegiatan yang positif mereka akan menjadi... Terima kasih.